3, 2, 1 Halo Sobat Gebercik, selamat datang di Dialoga Gebercik Season 4 Halo, masih rame banget Rame lagi, rame lagi nih podcast kita ya Iya bener sih, kita gak berdua doang ya Iya, kita emang gak pernah berdua di Kita selalu ngajak orang buat diskusi bareng Asik Biar obrolan kita tuh lebih enak, lebih hidup kita Asik Seperti biasanya nih, ada Degica Iya, Dila, dan ada temen-temen yang seperti biasa Seperti biasa Biasa lah Biasa Mengapa Apa sih? Excuse, excuse, excuse Jangan suara nyanyi yang biasa, jelek banget ya Ayo guys, say hi Sobat-sobat Gebercik semuanya Hai Sobat Gebercik, masih sama aku Zahra Halo Zahra Aku Parda Halo Parda Ini gak usah dikenalin lagi, gak usah dikenalin lagi Aku panggil ulang ya Silahkan, kasih sebarfana Oke, boleh-boleh siapa namanya? Ya, nama aku Dewi Rahma Dewi Rahma Udah, gitu aja Kira mau ada pajakannya lagi gitu Singkat, pedat, dan jelas aja Dewi Rahma Dewi Rahma, udah gitu aja ya, oke Nah temen-temen, kira tuh Minggu-minggu ini Minggu kedua ya Bulan Maret, bener gak sih? Minggu kedua Tahun 8 Maret Ya, kita sudah merayakan hari perempuan internasional Selamat hari perempuan semuanya nih Selamat hari perempuan juga nih Nah, nih kebetulan Di sini tuh semuanya perempuan-perempuan Perempuan-perempuan yang tangguh Dan selamat hari perempuan juga untuk seluruh perempuan di dunia Ya, bener banget Nah, di hari perempuan ini itu adalah momen bagi para perempuan untuk Apa ya? Bisa membuktikan dirinya Membuktikan dirinya untuk mengembangkan potensi-potensi diri yang dimiliki Betul Bebas berekspresi juga ya, Tengah Bebas berkarya juga Ya, udah sekarang udah gak ada terbatas-keterbatasan lain bagi perempuan Iya, bener banget Yang gak ada label apa deh namanya? Perempuan itu cuma di dapur, sumur, sama kasur Jadi udah-udah bahasa lama lah ya Sekarang kita memulai yang baru lagi Dengan kita bisa berekspresi secara bebas Dan jangan lupa juga Tapi jangan lupa juga kodrat kita sebagai perempuan Iya, bener banget Dan pada dasarnya juga kan perempuan itu apa ya Istilahnya multi, apa namanya? Multi-talenta Iya, bener banget Di seluruh juga multi-talenta Multi Ya, istilahnya Multi apa lagi? Selain, pokoknya selain berperan sebagai Wanita karir gitu Terus anak juga Sebagai ibu rumah tangga juga bisa gitu kan Aku jadi inget itu pertanyaan Denny cabut kepada Najwa Sihab yang Oh iya, bener banget Dia sempur-sempur viral juga ya Dan itu juga meng-invirasi banyak orang gitu kan Terutama wanita Oh iya, kenapa wanita mesti milih sih Kalau bisa ngelakuin kedua-duanya Kenapa harus memilih kita jika bisa kedua-duanya? Eh, keren sih Keren sih Keren Iya, emang Najwa Sihab tuh emang panetan Iya, bener banget Dan gak jarang juga kan di era sekarang Perempuan-perempuan yang sudah mulai meniti karirnya Iya, betul-betul Dan ada juga di beberapa instansi yang Pemimpinnya ini mulai selain perempuan Sama perempuan Cuman laki-laki aja gitu kan ya Sekarang udah mulai perempuan jadi misalnya CEO Atau misalnya Masuk ranah politik juga Betul, banyak banget sih Menteri juga kan Menteri dan Ketua DPR RI Sekarang nih perempuan maharani Yang dijaga perempuan Itu kan keren juga kan Iya, dan jangan lupakan juga Pemimpin redaksi kemercayaan Iya, ibu Ayu Ngomongin kesalahan perempuan nih Jangan lupa juga Indonesia pernah dipimpin oleh perempuan Keren, keren Hidup perempuan ya Iya, betul-betul Iya, betul-betul Iya, bener Dan bahasa ngetrennya tuh Pemimpin-pemimpin perempuan ini disebutnya Alpha Female guys Oh Alpha Female Ini baru denger sih Baru denger ada istilah Alpha Female Emang itu apa sih sebenernya? Hmm, Alpha Female ini bisa di Apa namanya Diatikan sebagai wanita yang tahu Apa yang ia mau Apa yang ia inginkan gitu ya Dan dia juga mengenal siapa jati dirinya gitu Dan wanita Maksudnya Alpha Female ini tuh Cenderung mendominasi Oh gitu Mendominasi Jadi punya Apa namanya Power yang Power yang juga Kuat gitu Makanya Seorang Alpha Female ini Tidak jarang juga Dijadikan Pemimpin Betul-betul Karena dia memang tipikalnya Mandiri kali ya Mandiri Independen Juga ya Keren sih kalau perempuan kayak gitu Dan aku juga pengen banget Jadi orang kayak gitu Karena dikabumi banget gitu kan Nah iya Katanya Alpha Female ini juga Salah satu karakter yang diingini oleh banyak orang Iya Secara Iya kan Secara Perempuan seperti itu kan Memang Terkesan keren ya Teng Ya hebat Hebat Ih kok bisa ya Bisa ya Seseren itu Iya seperfek gitu Gitu kan Iya bener Kalau menurut teman-teman nih Alpha Female itu Selain hebat Apa lagi nih Kalau menurut aku Selain hebat ya Di mata aku Alpha Female itu Dia bisa Tahu apa yang dia mau Dia tahu Goals hidupnya Oh gitu Goals oriented gitu ya Jadi udah Tahu banget nih Apa yang diinginkan dia dalam hidup gitu Terutama dalam hal karir gitu ya Dan Apa ya Ketika perempuan itu bisa mandiri Ya Kecenderungan dia untuk dinjak-injak tuh Lebih sedikit gitu Jadi kan Iya jadi dia bisa melindungi dirinya sendiri gitu Dan Menurut aku Ya aku juga Ingin menjadi seperti itu gitu ya Kalau bisa gitu Iya Iya sih di mata aku Tapi ya emang Kadang Apa ya Minusnya itu ya Kadang Meskipun terkesan Apa ya hebat Tapi gak sedikit juga Yang Banyak apa ya Banyak gak disukai gitu Iya Mau itu di kalangan Mau itu di kalangan Cuma Betul Ya bener kan Kayaknya pengalaman Tapi sebelumnya di belakang layarnya ada yang cerita karirnya Sampai aku tuh pangling gitu Mereka sih orang ini bisa kayak gitu gitu ya Tapi kita dengerin aja nih cerita dia yang merasa dia pernah menjadi Jadi empat dari sekalian juga masih ya Menjadi seorang Mudah-mudahan sih Jadi seorang alpha female ini bisa ceritain gak sih Dew Ini kayaknya THC tuh punya dendam tersendirin Jadi pas jaman SMP sama SMA itu Aku di Amanahi Aku tuh di Amanahi sama Menurut aku sih itu musibah ya Eh kok musibah Karena itu tuh tanggung jawabnya luar biasa banget gitu Oke Saat itu aku di Amanahi jadi ketua OSIS Wow Di SMP Iya di SMP Terus pas di SMP tuh karena Karena orang-orangnya Anak-anaknya masih Istilahnya masih di bawah naungan guru tuh Jadi tidak terlalu sulit mengatur Karena aku masih dibimbing oleh guru Tapi saat SMA nih kebetulan Iya 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 Allah juga menafsir Kayaknya aku tuh dikasih lagi amanah gitu Buat jadi ketua OSIS Nah bedanya aku bener rasa capeknya tuh disitu Oh gitu Tau kan anak SMA Kayak gimana Iya 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 Lebih kayak susah banget banget ya Karena udah punya karakter Udah nih apa ya Kritis juga Iya bener Pas SMA itu Jadi kan kalo di SMP tuh OSIS tuh masih dibimbing sama BK Samanya itu Kalo di SMA kan ya udah sih kita Berdiri-berdiri lagi gitu kan ya Jadi semua program tuh Bener-bener kita yang harus bikin gitu Dan sebagai pemimpin kan harus memutuskan nih Bagaimana cara membawa anggotanya bisa menjadi lebih baik Dan itu tuh gak mudah banget Belum lagi ada pandangan dari yang lainnya Pasti tuh Ya bener banget ya Allah Emang sih ada satu sisi yang mengatakan Kamu tuh hebat perempuan tapi bisa memimpin bisa kayak gini ya Iya 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 Tapi sisi lain juga Dibalik semua pujian itu tuh Ada mental seseorang yang harus tekan banti gitu ya Pernah banget aku lewat satu kelas waktu itu Memang kelas itu yang kata orang lain tuh Wow banget nyebelin gitu ya Nyebelin ya Sampai aku dikatain Aduh Dikatain binatang dalam tanpa Asli Asli Tuh liat tuh dia si an Itu titik Gitu lah ya Terus Pas aku lewat mental aku Ya se-alpa-alpanya wanita ya Tetep aja ngerasa ada satu titik Ya Allah Dia gak jadi alpha gitu ya Pas aku dikatain seperti itu Aku memang menentang saat itu Tapi dibalik itu Dibalik kuatnya aku dihadapkan semua orang Saat aku sendiri Aku nangis gitu Ya lo salah aku apa Aku disini ingin Menegakkan kebenaran Tapi kenapa orang lain tuh kayak gitu Gak mendukung gitu ya Emang harusnya bersyukur ada yang Mungkin memperjuangkan nih Perempuan bisa nih ya Gak cuman laki-laki aja Yang jadi pengusian atau ketua Oh situlah pada saat itu ya Bener banget Terus ada juga yang bilang Bangga sama perempuan Ada juga yang bilang kan Waktu itu Karena gak Gak ada yang harus memimpin Memimpin aku pacara Sederhana sih Memimpin pacara Terus aku sendiri yang memimpin Asli Itu kejadiannya kapan? SMA 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 Terus ada yang bilang sama aku Dia senior aku Kan ketua OSIS tuh Klas 2 Terus dia senior yang bilang Eh kamu tuh perempuan Jangan segala sok bisa deh Oh gitu Asli Aduh 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 Terus katanya Katanya dia Kata dia tuh bilang gini Ingat pemimpin itu harusnya Laki-laki Bukan perempuan Dan itu seolah-olah ngomong Yang harus jadi pemimpin Laki-laki Bukan kamu Gitu Seolah-olah merendahkan Jadi Jadi aku disitu tuh Ada satu titik Aku Kayaknya aku harus merah deh Tapi Tapi pernah 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 Atrium Di satu titik itu Tapi di satu titik lain Kartini aja Bisa kau berjuang Melawan orang kode Kenapa aku gak bisa melawan Sesama perempuan Ya Karena dia membuat menjadi orang yang hebat Pasti badai itu Kencang banget Jadi semakin kita mau naik Semakin banyak orang-orang yang Nyuruh kita turun Bikin kita jatuh Dan aku gak nertinya Itu kenapa harus selalu cowok gitu ya Kenapa harus selalu cowok gitu Padahal kita juga sebagai cewek nih ya perempuan Kita juga sama-sama manusia dan kita juga sama-sama punya hak yang sama ya Untuk itu Juga akal pikiran Iya, iya bener gitu Dan kenapa harus selalu dimarjinalkan terus sih gitu kan Sosok perempuan ini tuh gitu Terkadang ya keselnya juga disana sih Makanya mungkin adanya hari perempuan tuh untuk itu kali-kali Iya gaya-gaya sih Adanya hari perempuan tuh adalah menurut aku ya Adalah hari dimana kita harus mengakui bahwa wanita itu bisa Jadi hari perempuan tuh hari mengakui kehebatan wanita Hidup perempuan Hidup the win Hidup the win gitu ya Oke 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 Makanya memang pada desanya sesuatu hal itu ada sisi negatif dan positif Pasti Pasti ada Itu tuh untuk tergantung kita yang menyikapi sisi positif dan negatif Iya bener Iya Ya kalo misalnya kita mentalnya agak apa ya Bisa terlumpang-amping ya pasti jatuh ya pada saat itu Dewi Langsung resign dan jadi ketosis ya Nggak resign juga ya Karena perlu proses yang panjang juga Tapi ya aku alhamdulillah aku lupa ya kata-kata secewek yang menjatuhkan aku tapi intinya kayak gitu Tapi di akhir masa jabatan aku aku bisa membuktikan bahwa aku bisa menjalankan Tidak hanya laki-laki yang bisa tapi wanita juga bisa Ini contoh Eee Monita menginspirasi Agak Hidup aku hidup apa nih Barangkali Zara juga punya ke quais Atau Varda juga punya Cuta ada di Dan mungkin Oke Sama-sama pemimpin Posisinya tuh waktu itu pramuka di SMP aku Emang bener-bener lagi down ya Lagi pas aku masuk emang lagi di puncak-puncaknya tuh Tapi pas aku masuk satu periode Waktu itu belum menjabat jadi apa-apa Mesti jadi anggota Terus pas masuk ke periode waktu aku kelas 9 Jadi Pratama Putri nih Tanpa seorang pelatih waktu itu Itu bener-bener kayak Bapak sendiri Emang ada sih, ada cowok yang Pratama Putri nih ada gitu Tapi menurut aku, dia itu orang yang baik Tapi dia kurang cepat gitu Dia pasti nanya, par ini gimana ya Ini gimana ya Padahal posisinya waktu itu Dia lebih atas dari aku ya Kalo menurut laki-laki dan perempuan Tapi karena Aku berinisiatir sendiri Bahasa ini konsepnya aja Aku ngebantu dia dari belakang Jadi orang lain tahunya itu Dia yang buat semuanya Kayak Berarti belakangnya ada angur Apa-apa, par ini gimana ya Sampai waktu itu Sama jadi pemimpin ke pacara Dia gak siap buat jadi pemimpin Tapi aku berani buat Aku jadi pemimpin gitu Posisinya Aku sama cowok waktu itu Dibilang kayak achtonleich demands Ya kayak Ya udah 5-6 Pasti itu yang bilang Ya kakak tingkat Caka應該 kelas Aku ya Kaya Tb itu Kaya давно kembulan anak nakal kalau di sekolah dulu kalian kalau ada di sekolah ringan pas beres-beres upacara gitu ya, aku denger langsung pas aku lagi mimpin upacara aku denger langsung dari cowok itu dari si A aku denger kayak, ya Allah kok gini banget sih, aku kan niatnya menyelamatkan temen aku dia gak siap jadi pemimpin upacara aku niatnya baik nih buat ngebantu temen aku kok diginiin kalian gak ngehargain keberanian aku ya aku juga tau waktu itu mungkin SMP masih apa ya baper gitu di bawah perasaan yaudahlah gitu, mungkin mereka gak suka ketika aku memimpin gitu tapi aku cukup buktiin aja meskipun mereka gak tau bahwa apa yang si pemimpin laki-laki lakukan itu ada kandangan kandangannya jadi kayak mereka nganggepnya bahwa aku gak ada apa-apanya gitu kayak yaudahlah gitu aku gak mau nunjukin bahwa itu aku aku cuma bisa batu batu dia dari belakang batu pemimpin cowok dari belakang buat ngemajuin si extracurricular ini sampai akhirnya ya waktu itu si pemimpin cowok ini bener-bener gak bisa diantelin lah istilahnya gitu sampai ngurusin buat waktu itu aku itu ada acara pertemuan masa tamu kan yang posisinya yang ketua pelaksanaan itu yang cowok aku sebagai bendaranya aja gitu tapi malah kebalik itu tugasnya kayak aku yang ngurusin konsepnya aku yang ngurusin beli ini 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 sampai si cowoknya cuman diam aja gitu yaudahlah gitu kayak ya mungkin apa ya ini enggak sombong gitu ya kayak aku mendengar ini kayak kok gini banget ya gitu jadi perempuan itu jadi ngerasa kadang ngerasa serba salah gitu kayak aku pengen apa ya aku punya ide-ide-ide punya ide-ide gitu tapi ini mah disepelekan gitu kayak yaudahlah kamu itu perempuan diam aja gitu gak usah itu persensi yang salah itu stereotip bener-bener kok gini banget ya kayak aku niatnya baik lho gitu kayak tapi aku bikin yaudahlah jadi orang yang bener-bener bodoh amat gitu nah jangan juga ya si youtube temen-temen harus bisa menghargai perjuangan orang gitu ketika orang lain udah bersikap bodoh amat ya itu udah udah kelar udah kelar ketika apa ya kalau masih marah berarti kita tandanya masih peduli tapi kalau orang tersebut udah respectnya udah ilang ya udah kelar udah kelar gitu itu juga yang apa ya stereotip-stereotip itu tuh yang emang gak gak pernah henti-hentinya stereotip ke cewek itu terus berlangsung gitu bahkan aku pun ngerasain hal yang sama gitu meskipun aku gak jadi pemimpin gitu kayak gak jadi katualsis paling aku cuma jadi sekretarisnya doang kayak gitu tapi kadangnya kalau sih si ambisiusnya aku terhadap apa ya akademik gitu dan kerjaan ini itu tuh yang yang bikin cowok-cowok nih tapi yang ngomongnya tuh cowok-cowok gitu tapi gak sedikit juga cewek juga yang komen kayak gitu cowok-cowok juga yang nganggep ke aku tuh kayak ih lo ambisius banget sih jadi orang gitu kan aku tuh bikin insecure cowok kayak gitu dan itu tuh yang bikin kayak wah kok insecure gitu harusnya harusnya kan kalau dia sadar dia cowok terus ngerasa kayak maskulinitasnya terganggu atau toxic masculinity gitu ya ya harusnya dia bisa mengimbangi kan oh si dia aja yang cewek bisa kayak gitu kok gak bisa harusnya gitu kan nah ini malah jadi kayak seolah-olah ih mana tuh gak usah kalau kamu tuh terlalu apa ya ambisius gak buat apa sih gitu tau cewek ujung-ujungnya juga kesan ke dapur lagi gitu ujung-ujungnya juga itu lagi kayak gitu dan itu stereotip yang apa ya gadahan tintinya lah buat cewek aduh itu emang ini baik sih sampai sekarang pun masih ada kayak gitu emm sangat disanyikan juga ya kalau misalnya itu sampai sekarang udah jaman modern dan udah banyak banget kayak aktivis-aktivis perempuan iya yang menggembar-gembarkan bahwa kayaknya udah beda lah zamannya udah udah seberbisa gitu-gitu di sisi lain nih selain di sepelekan gitu ya ada juga loh pernah gak sih temen-temen ngerasa misalnya temen-temen nih di apa ya di cap ambis gitu ya terus temen-temen yang lain tuh jadi agak segen gitu loh ke temen-temen gitu pernah gak sih? pernah 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 karena disebutnya tuh ambis ya kadang aku juga kayak yang di stereotipkan apa ya sama orang tuh ah dia mah ambis kayaknya gak butuh temen deh gitu oh gitu ah dia mah orangnya ambis kayaknya gak butuh temen kayak bisa sendiri lah bisa sendiri lah iya itu pandangan mereka tuh kayak gitu padahal ya aku juga kayaknya namanya mahluk sosial gak butuh ya yang namanya temen gitu iya ya jujur itu mau lukai aku juga gitu tapi di sisi lain ya aku juga mikir gitu ya ketika Najwa Sihab gitu ya bilang bahwa suksesnya cowok dan suksesnya cewek itu berbeda gitu ya pandangan ketika cewek sukses itu malah dianggapnya itu gak bisa ngurus anak gitu ketika cewek sukses dianggapnya itu buat apa sih gak ada gunanya gitu tapi ketika cowok sukses tuh kayak diindam-indamkan banyak cewek kayak ah dia idam aku banget kayak idaman cowon mertua gitu kayak gitu kan nah itu yang kenapa gak disamaratakan aja ketika cewek sukses dan cowok sukses juga harus diapresiasi iya harus sama-sama diapresiasi nah ini malah yang suka terjadi di apa ya masyarakat kita dan itu masih banyak banget ya gitu bahkan ketika kita mencoba untuk mau sukses aja nih ya cuma mau belum sukses mau mencoba doang aja itu udah banyak banget gangguan sana-sini gitu itu tuh yang bikin kayak hari perempuan ini tuh yang kayak momen gitu ya kita tuh sebagai perempuan speak up iya speak up gitu tuh ya itu tuh pengen dianggap juga dan kita pengen diakui juga gitu karya-karya kita gitu seperti itu teh ya karena kembali stigma masyarakat terhadap perempuan tuh masih rendah iya iya dan juga masih apa ya banyak apa sih sosialisasi gitu ya apa gimana gitu biar supaya merubah pelapikir yang kundo kayak gitu iya makanya kan sekarang banyak yang aktivis-aktivis perempuan iya 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 memperbaikilah citra perempuan di apa ya pandangan masyarakat gitu kan buat membuktikan buat speak up ayo loh perempuan kita hilangkan setiap masyarakat itu ini kayaknya cowok aktivis nih iya kan iya 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 cinjang banget maham kalo di sini ada cowok mungkin merasa padu kan tapi bukan masuk tentu pembocokan pembocokan tapi cuma speak up aja dari para perempuan ni girls talk gitu iya apa ya deep talk buat cewek-cewek suara perempuan iya Di balik perempuan-perempuan yang tangguh ternyata ada cerita di balik perjuangannya Tapi inget, sealpa-alpanya perempuan dalam kisah cinta Dia bucin katanya Aku baca di salah satu artikel katanya kalau misalnya anak alpa nih Dia kalau misalnya di bidang percintaan dia tuh bucin Aku setuju banget Aku pernah ngerasakan itu, dan itu tuh yang aku rasain adalah Jadi meskipun di sisi akademik atau di sisi perjalanan karir Dia itu kompetitif banget ya Iya kompetitif gitu, kayak mau bersaing gitu Tapi kalau udah urusannya sama masalah hubungan asmara gitu ya Itu beda banget deh, itu kerasa gak sih bucin? Jadi bucin banget setangguh-tangguhnya kita, saat kepasangan kita mah Ya udah, kita nurut aja yang bikin ya Tapi itu penting loh, karena itu sesuai dengan ajaran Islam gitu Jadi sehebak-hebak apapun wanita terhadap suami Ya udah nih harus tuntuk sama suaminya Oh iya, dan juga nih teh Katanya alpha female ini tuh banyak di stereotipkannya terutama sama cowok-cowok Banyak yang beranggapan bahwa sebenernya perempuan tidak seharusnya mengintimidasi pasangan dengan kecerdasannya Bak ada yang sampai beranggapan seperti itu Namun, menurut psikiater dari Amerika nih, Gating MD Dia bilang bahwa meski tegas dan kompetitif si alpha female ini Perempuan alpha female sebenernya cenderung lebih sederhana dalam sebuah hubungan cinta teh Jadi dia berusaha untuk mendorong dan memberikan dukungan kepada pasangannya Daripada berkompetisi dengannya Karena dia juga menganggap kesuksesan pasangan sebagai pelengkap Bukan sebagai hal yang merugikan Nah, itu yang harus dicatat sebenernya Jadi alpha female itu bukan hanya karena dia seolah-olah dia mandiri Dan independen jadi kayak gitu Dia enggak ingin punya pasangan Dan pikiran itu harus menjauhin Karena alpha female juga butuh Butuh, iya Karena kita diciptakan untuk berpasang pasangan Iya, bener banget Dan memang kita itu diciptakan dengan perbedaan gitu ya Untuk saling melengkapi Saling mengisi Jadi bucinnya keluar Iya Berarti ibaratnya ya Kalau yang alpha female ini tuh kayak api Berarti si cowok itu harus yang sempatnya air gitu ya Kalau bisa sih Kalau cewek alpha berarti kalau bisa dapatnya beta gitu Jadi kayaknya dia bisa mengimbangi Mengimbangi Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya Boleh juga sih itu Dapat alpha juga mungkin mereka bisa saling mengerti dan memahami ya gitu kan Mungkin kayaknya apa ya Tantangannya di ego Iya Kalau alpha sama alpha tantangannya di ego Dia kayak harus lebih Salah satunya Salah satu di antara mereka berdua harus ada yang menurunin ego Kalau alpha sama alpha nanti ujung-ujungnya sakit Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Kalau ada yang inginnya gak itu Tergantung Tergantung Juga kita sebutin kalau dihan alpha female gimana aja Tapi alpha female juga punya kekurangan nih teh Ya kekurangannya itu dia itu cenderung tidak mendengarkan omongan orang lain Karena mungkin ambisius tadi ya Jadi susah gitu buat denger omongan orang gitu Itu sih kelemahan dari Karena keras kepala terus kan alpha female tuh udah tau keinginannya apa Jadi dia seolah-olah yaudah yang tau keinginan gue tuh ya gue bukan lo Jadi gue gak mau ngedengerin lo Gue cukup gue dengerin diri gue sendiri Karena gue udah tau keinginan gue Ya itulah intinya apa sih gitu Karena pengalaman ya Dewya Ya emang juga sih karena pernah mengalami gitu Memang egois sih Memang egois Tapi ya itulah dibalik kelebihan pasti ada juga kekurangannya Dan juga katanya cenderung alpha female itu tidak terbuka sama orang lain teh Oh iya jadi kayak kalo ada masalah tuh dibedem gitu Kayak gitu Mungkin ya rasanya kan alpha female itu bisa menyelesaikan masalahnya Oh iya Jadi aku bisa menyelesaikan masalah aku sendiri Jadi udah tau lah karakter dirinya kayak gimana gitu ya Seperti itulah gitu Kadang ada sisi capeknya juga sih Dimana kita harus egois terhadap diri sendiri gitu Gimana tuh? Kan kadang oke nih aku gak bisa tapi harus bisa gitu Jadi gimana ya ngerti gak sih? Aku tuh harus mencapai Ah tapi aku tuh udah lelah banget gitu Aduh udah deh nyerah Iya Tapi gak boleh Jadi ego yang gini Jadi egois tuh ya itu Terang Panin Jadi gimana ya sesuai mengungkapnya Jadi itulah pokoknya Jadi kita tuh harus bener-bener mencapai itu meskipun kita gak mampu Tapi egonya tinggi banget gitu Nah iya nih teh Katanya ada yang berpendapat bahwa seorang alpha female itu tidak selalu dominan dalam setiap aspek hidupnya teh Iya Tadi kan udah disinggung ya Dalam pucin juga Eh dalam pucinan dia pucin Iya jadi ada kemungkinan bahwa mereka sudah lelah Membuat tadi kan disinggung juga lelah membuat keputusan di bidang hidup lainnya Jadi ketika dia udah memutuskan di bidang hidup karir gitu ya Bidang hidup lainnya itu dia udah lelah untuk jadi yang Jadi alpha Jadi sehingga dia tidak lagi dominan dalam hubungan romantis ya Itu makanya kenapa dalam hubungan romantis dia lebih sederhana Mengalah gitu Iya Jadi tidak setiap momen seorang alpha menjadi alpha Jadi kembali ke kondratuan kita yang kondratuan kita itu salah satunya Punya sisi sensitif dan kelembutan Kasih Gak selalu keras ya Jadi sekuat-kuatnya wanita tetap ada sisi lembutnya Kita juga pengen dimanja gitu ya Aduh Katanya strong alpha karakter itu memang gak gampang teh menemukan pasangan Oh iya mungkin karena karakternya Karakternya yang apa ya Yang tertutup juga Yang tertutup dan juga mungkin terlihatnya oleh laki-laki wow banget dan laki-laki ngerasa Minder Minder? Iya mener Cek lebat aku gitu kan Jadi kayak Aku patis gak sih buat dia Oh betul banget Ya udah lah mundur dulu Mudur dulu gitu Lebih disegani kali ya Iya lebih disegani Karena dia punya karir yang bagus Mungkin kalau misalnya laki-lakinya yang agak dibawa mungkin agak minder gitu kan tadi Iya Tapi bukan cuma faktor dari laki-lakinya aja sih Kadang juga seorang alpha female itu karena dia terlalu fokus terhadap karirnya Atau misalnya yang lainnya gitu ya Dia juga kadang mengesampingkan hal-hal lain Seperti kan tidak jarang wanita yang sudah berkarir tinggi tapi belum menikah Iya Masih banyak Iya karena terlalu ambis dengan ambisnya jadi dia melupakan Gak ada fokus dulu karirnya Nah iya bener banget ya Namun mereka akan bertemu pasangan yang sesuai dengan standar mereka Jadi mereka tuh tahu nilai-nilai yang udah mereka terapin di hidup mereka gitu Jadi apalagi dalam melakukan pasangan mereka gitu Kalau misalnya udah kayak eh kayaknya cocoknya sama ini deh Dia tuh gak akan menyanyiakan kesempatan itu Setiap seorang alpha female itu seperti itu katanya Tapi yang namanya karakternya itu kan kayak relatif banget gitu ya Jadi misalnya kata si A ini dia alpha female ya Dan tuh kata si B ini dia alpha female Iya Iya gak sih Jadi kayak Penempatan Relatif banget gitu Untuk menilai bahwa seseorang ini alpha female Atau bukan tuh dia relatif juga Kita yang meskipun relatif juga terkadang ada standarnya Kayak misal karakter dia mah emang kayak gini deh Jadi secara objektif tuh keseluruhan orang tuh melihat dia itu sebagai seorang yang seperti itu Kayak gitu sih ada yang kayak gitu juga Terus ada gak apa ya relatif juga gak ada yang Kayak kebanyakan tuh orang-orang kayaknya melihat dia itu sebagai seorang yang independen Kayak gitu-gitu kan kayak kita lihat Najwa Sihab Kita udah sepakat kak bahwa Najwa Sihab seorang yang Weta karir juga gitu Seorang alpha female lah gitu ya Seperti itu Jadi meskipun relatif Tapi ada yang relatif yang bisa diambil banyak orang Kayak gitu Katanya juga buat woman nih katanya Don't lower your standard, you deserve better Jadi kita jangan Gara-gara apa ya Jangan gara-gara kita susah nyari jodoh atau nyari pasangan Kita jadi menurunkan standar kita gitu Karena sebenernya kamu itu udah pantas atau layak dapat yang lebih baik Pasti ada lah Pasti ada Mungkin bukan sekarang gitu kan Mungkin buat para perempuan-perempuan yang mungkin masih jomlo nih kayak Kayak kita? Kayak kita? Enggak Kok? Enggak 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 Coy Kok aku kayak Kok aku belum ada yang deketin ya mungkin buat ya perempuan yang umurnya mungkin udah Apa ya Udah pas buat Gini kah Ini kayak Kenapa ya aku belum ada yang deketin Jangan khawatir Kalian jangan menurunkan standar kalian gitu Kalian bisa kok mendapatkan yang Mungkin lebih dari kalian Tidak Lebih baik yang dulu gitu kan Daripada kalian menurunkan standar kalian terbaga sesuai dengan keinginan Terjujung-jujungnya kan Apa sih Kalau mau kesalahan ya Kalau mau kesalahan Kayak Takutnya nanti kan Gak nyaman Gak nyaman Sayang banget Jadi kayak gak self-love gitu lah Asih Kayaknya jangan khawatir gitu Jangan khawatir ketika belum ada laki-laki yang mendekati kalian Tungguin aja di rumah Terus rasa dimasih hati ya Saling menasehat Itu Jadi seorang alfab Banyak juga ya Pulis dan Indonesia juga Ya gak semuanya sempurna Yang dilihat tuh gak mungkin Sempurna gitu kan Seorang Najwa Sihab Mungkin dia sempurna di Pandangan kita ya Tapi Mungkin Balikin semua Mungkin ada Didik gimana Najwa Sihab Gak gimana Ini pengen tau deh Terusaha Bener Gimana ya rasanya Najwa Sihab Kalau Bener-bener Pernyekir gak sih Najwa Sihab Iya bener Iya bener-bener Pernyekir gak sih Oke Dan yang hal-hal negatifnya itu Mungkin menjadi bagian Dari resiko Menjadi seorang alpha female Iya bener banget Yang tadi udah disinggung banyak banget Mbak Nanda Tadi udah di mention juga kan Dimana kita dikucilkan Dan atau misalnya Dari anggap Dari anggap gitu kan Nah itu kita masuk Risiko-risiko Menjadi seorang alpha female Karena Karena keperfeksionisan Iya Jadi banyak yang Kiri mungkin ya Kiri-kiri Kiri Di wangkul Tapi mau bagaimanapun Karakter kalian Perempuan-perempuan Tapi tetap jadi diri sendiri Itu yang lebih baik sih Kalian cekan Aku bukan pribadi yang alpha nih Tapi aku pengen berusaha jadi alpha Tapi jangan kayak gitu Kalian tetap di diri kalian sendiri Kalian cintai diri kalian sendiri Bener banget Farda quotes guys Iya dari tadi dia yang quote Anak lagi Sebulun gitu Lagi se-alpok Muntahnya Masya Allah Oke Nah jadi intinya tuh Bener kata Farda tadi Kita coba Jadu Giri sendiri Karena ya jadi dari sendiri aja Luar biasa susah gitu ya Apalagi mencoba jadi Orang lain Kayaknya semangat Kayaknya itu inges banget Tapi kata-katanya wow Iya Dan pada dasarnya juga Setiap orang sudah punya Porsinya masing-masing Jadi Tetap semangat Hidup perempuan Iya Semuanya tuh hebat Orang-orang pasti dilahirkan Untuk menjadi seorang hebat Iya Itu gimana aja Kita yang jalaninnya gitu Oke Oke Nah Seperti itulah Sobat Dialogamercik Podcast kita kali ini Tentang Alpha Female ya Iya Jangan lupa Buat terus dengerin Podcast Dialogamercik Episode selanjutnya Masih tetap sama Aku Icah dan juga Dila Dan juga temen-temen lainnya Yang bakal ngisi di podcast Nantinya Segitu aja dulu Jangan lupa buat Follow Instagram Gemercik Media Twitter Gemercik Media Dan juga Spotify Jangan lupa di follow juga ya Gemercik Terakhir Oh Oh Youtube Subscribe Dan Don't 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 Gemercik Mobile Apps Iya Ini berlepotan banget Mau ini Oke Terlalu bersenangkan Bersemangkan Kita mencurangkan Mencurangkan Apa yang sedang Perempuan Rasakan Kesalan mungkin Ya Oke Oke Terima kasih buat semuanya Terima kasih buat Temen-temen yang sedang Meneman kita Buat ngobrol gitu ya Dan terima kasih juga Apa ya Pendengar setiap Podcast Dialogamercik See you Buat Episode selanjutnya Jangan lupa Jaga kesehatan Apa Patu di 3M 3M Apa Memasukkan Terus Apa lagi Punci cepat tangan Punci cepat tangan Terus 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 Aduh Dia terakhir itu Dia terakhir Apa Menjaga Jara Terima kasih Semuanya Dadah Bye 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 Terima kasih.